selamat menikmati ada sekian sholawat yang sering saya baca tapi saya baca di rodo itu angkertak wajah lian itu mesti pelat pelat itu yura jelas sering tak ulang-ulang ya kalau wajah ini kumasalli ala sifatina muhammad alati torrosta bijamalihil akwan jadi torrosta itu ya Allah berikan sholawat engkau kepada nabi muhammad yang torrosta bijamalihil akwan yang karena dia karena beliau alam ini menjadi tersaji indah tiros itu maknanya naman yang ngapik misalnya kain disongket nah songketan yang jadi seni terbaik itu mengharap dari nama tiros nama tiros tok ro alif alati torrosta bijamalihil akwan terus kulon itu seneng banget sampai solawat itu kira-kira lima halaman sampai saat ini yurar roh po'iroh itu lapa torrosta bijamalihil akwan terus kulon ngalami usul ini terus kulon nulis mensarai kata torrosta bijamalihil akwan walhasil dalam perjalanan spiritual saya itu saya ingat semua ilmu yang pernah saya pelajari tentang fadu'ilil muta'alim kenapa fadu'ilil muta'alim fadilahnya orang belajar yang paling saya ingat saat itu saat dirosan itu adunya mal'u'natun ini apa ini adunya mal'u'natun mal'u'nun fiha illa'aliman au muta'aliman wa mawa'lahu'l semua dunia sainsinya itu mal'u'nah dilaknatih uswaknatkabih Allah dukau murka nenggoni isi ni dunia kuwabih adunya mal'u'nah mal'u'nun ma'fiyah semua yang di dunia itu dilaknatih kecuali dua kata Allah illa'aliman kecuali orang alim au muta'aliman tawarang nopoh belajar terus wama walahu yaitu yang menopang alim dan muta'alim terus kulon itu keluar dari rautah terus nulis kulon-nulis yang dekat mimbari rasulullah sampai berhari-hari sampai sekarang kulon itu ada buku dokumen khusus tentang fadu'ilil alim dan muta'alim dan itu semuanya saya tulis dengan posisi pusul artinya saya tidak dalam kapasitas saya dengan keterbatasan saya buatin memang saya usul betul artinya usul ingatkan dunia'un seksusikuloh pikir sekarang maknanya baik itu apa? dia pasal menatakan maknanya baik itu tidak jelek apa baik itu baik maknanya apa itu pokoknya elek elek maknanya orang apa tapi ketika ada rasulullah maknanya apa itu ya karena mendapat iska atau izin dari Allah maknanya izin dari Allah jelek itu orang itu izin karena lafad ap ini aku tulis tenang sampai ketemu pengirahan aku yakin untuk hidup pengirahan itu gara-gara aku menerangkan yang seperti ini misalnya begini misalnya Ruhin itu pelanggan di Hollywood atau di Sarkop pelanggan agar ini beri pelanggan kok bayar jadi pelanggan ap paham ya agar gak bayar jadi pelanggan elek Salih Ruhin ketua Copet anak buah yang setor untuk Ake jenisnya anak buah abe yang setor elek artinya kata ap dan elek itu akan begitu ilah yamil kiyama andekan gak ada ilmu syariat andekan gak ada ilmu tapi kalau ada ilmu kan orang semakanya zinai itu elek Copet itu elek orang-orang pikiran yang tuk apa yang bayar makanya itu bahaya sekaliannya kalau gak ada orang alim atau mutak alim itu bahaya sekali bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi misalnya saya misalnya di lanteng Singgapur atau di Hollywood dengan kapasitas waras saya misalnya saya masih waras masih wong alim milik pengiran orang Singgapur bersih kalau orang-orang LSM kan berlebihan kota itu gak kayak Singgapur bersih tertip ekonominya bagus gini-gini gak ada korupsi kayak Indonesia malah kadang kebablasan LSM kalau Indonesia banyak kiyainya ada barang ada tambahannya barang waduh kalau pikiran aku loh orang Singgapur bersih-bersih kota ini bersih misalnya Hollywood orang orang rasujut itu jik-jik jik-jik di Madinah Mal'una ini kota di lanteng orang orang Singgapur sujud orang buka aurat jadi beda langsung beda semua bahkan anda gak kepikiran apa yang di Singgapur misalnya atau di Amerika karena posisi seperti itu tapi kalau sudah gak ada ilmu nanti orang itu pakai ukuran dengan yang tertip baik menurut manusia ya dianggap seperti tadi Copet anak buah setor rakyat di daerah ini sampai kalau pelanggan bayar pelanggan sekarang sedikit dari hadis tadi kenapa Rasulullah begitu menghentikan dunia KPU di laknat semua kecuali ilah aliman aliman karena yang menjaga agama ini tinggal hanya orang dua orang alim atau orang belajar lainnya itu mesti dijogok hukum dunia misalnya orang alim meskipun kadang-kadang terutup Amerika itu negara hebat tapi sadar hebat apa yang kabir ini sudah selesai ini penting saya utarakan karena saya roh tenan saya jari roh tenan Islam ilah il kiamat ilmu saya senang sampai ajaran ilmu saya senang selamat 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 Terima kasih.